Intro Assalamualaikum Syedra Mutuah Kembali lagi di channel Detektif Aceh Pada video kali ini Kita akan bahas rumah sakit Indonesia di Palestina Sebelum mulai Ada baiknya Syedra Mutuah berlangganan terlebih dahulu Di channel ini Karena itu menjadi penyemangat buat kami Untuk terus memberikan info menarik Kepada masyarakat luas Intro Serangan Israel beberapa waktu lalu Ke arah Palestina mengenai beberapa tempat di Palestina Termasuk juga rumah sakit Indonesia di sana Rusak akibat serangan tersebut Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee Sarbini Abdul Murad Dalam konferensi persnya Di channel Youtube Mercy Mengungkapkan serangan Israel Yang mengakibatkan rumah sakit rusak Patut dikutuk Rumah sakit Indonesia dibangun khusus untuk urusan kemanusiaan Biayanya bersumber dari sumbangan masyarakat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Organisasi sosial kemanusiaan Indonesia itu Mengungkapkan pembangunan rumah sakit Memakan waktu bertahun-tahun Jadi tidak mudah Rumah sakit ini menjadi bukti nyata Jika Indonesia tidak hanya serta-merta berpangku tangan melihat nasib Palestina Siapa sangka Di tengah konflik yang sedang melanda daerah perbatasan itu Berdiri sebuah rumah sakit besar dengan nama Indonesia Bukan tanpa sebab pemberian nama Indonesia disana Pasalnya Memang berkat Indonesia lah Tempat berobat itu berdiri Rumah sakit itu dananya 100% Berasal dari sumbangan rakyat Tanpa bantuan dan campur tangan pihak asing Dan Ternyata pembangunan rumah sakit megah ini Sangat tidak main-main Buktinya baik dari segi arsitektur Hingga bahan bangunan Semua dibuat dengan istimewa Mungkin hal ini sebagai bukti Betapa seriusnya masyarakat Indonesia Pada nasib warga Palestina Jadi bukan hal aneh Kalau rumah sakit Indonesia itu Jadi bangunan paling besar dan megah Di area konflik dengan Israel itu Bahkan rumah sakit ini sudah memecahkan dua rekor disana Sebagai pengecoran terbesar Hal ini tentu jadi kebanggaan buat Indonesia sendiri Pasalnya Dimana negara lain bingung cara membantu Palestina Namun masyarakat kita sudah mengawalnya dengan baik Mengutip dari bombastis.com Rumah sakit ini ternyata sudah menuai prestasi Buktinya Beberapa waktu yang lalu Bangunan hasil sumbangan Indonesia itu Mendapat sebuah penghargaan baru Rumah sakit Indonesia Dinobatkan sebagai tempat berobat yang paling bersih Dan higienis disana Serta Meskipun banyak rumah sakit yang ada di area Gaza sana Siapa sangka Rumah sakit Indonesia Jadi tempat berobat utama di kawasan utara Pasalnya Selain didukung dengan bangunan yang sangat besar Juga peralatan yang ada disana juga lengkap tersedia Nah uniknya lagi Ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit Diberi nama dengan nama donatur Yang memberikan donasi kepada rumah sakit tersebut Termasuk Aceh masuk di dalamnya Kemudian mengutip dari serambinus.com Rumah sakit yang kini menjadi pusat rujukan utama Bagi masyarakat di wilayah jalur Gaza bagian utara ini Ada ruangan yang diberi nama Dua pahlawan asal Aceh Yaitu Cudnya Adin Dan Tengkuji Ditiro Menurut sumber Penamaan kedua ruang tersebut Berdasarkan permintaan gubernur Aceh saat itu Yaitu Dr. Zaini Abdullah Saat menyerahkan bantuan dari masyarakat Aceh Untuk Gaza Nah, seadran mutua Kira-kira begitulah sedikit cerita Mengenai rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina Semoga Segera dibenahi kembali kerusakannya Sekian video kita kali ini Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan Atau apapun itu Dan sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!